Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tapi ingin naik puncak gunung, oke, good, sekarang saya kerja Selangkah demi selangkah, dengan semangat, terus Nah, beda, efeknya beda Nah, kalau kita bekerja dengan kemelekatan sampai ketujuan itu Pasti kerjanya capek dan stressful Tapi kalau kita ingin mencapai ketujuan kesuksesan Dan di dalam pekerjaan itu kita penuh konsentrasi Dan perhatian di setiap langkah yang menuju ke sana Tanpa dibebani yang tadi itu, yang ditempelin Kita pasti lebih cepat dan happy ketika bekerja itu Nah, tapi jangan lupa happy bisa terjebak oleh tanha Begitu berhasil, happy Nah, senang tidak di happy situ Artinya apa tuh? Stuck Stuck, comfort zone Comfort zone, kan orang naik gunung begitu Begitu sudah naik bukit sedikit, sudah asik nih Nah, sudah duduk, istirahat Santai dulu Begitu mau naik lagi, berat banget Karena impulsnya berkurang Kekuatannya Nah, ini Kebenaran mulia tentang jalan menuju terhentinya duka Duka Niroda Gamini Patipada Arya Saca Yaitu jalan mulia berunsur 8 Nah, saya tanya Bedanya jalan mulia berunsur 8 yang pertama kali Dengan yang ini di mana? Yang pertama kali Dia sebagai jalan tengah Menghancurkan dua pandangan ekstrim dengan solusi Begitu kan? Ya Yang ini Bukan jalan tengah Tapi jalan untuk Menuju berhentinya duka Lain gak? Lain Satu dua hal ekstrim dihancurkan Ini solusinya loh Kalau yang ini Ada duka Ada sebab duka Ada padamnya duka Supaya padam duka Ini loh Gitu ya Beda gak? Beda Objektifnya Objektif sang Buddha mengajarkan jalan mulia berunsur 8 Dua kali Pertama Menghancurkan dua ekstrim sebagai solusi Ya Yang kedua Bukan solusi menghancurkan dua ekstrim Tapi solusi untuk merealisasi nibbana Jadi beda ya fungsinya ya Fungsi jalan mulia berunsur 8 Bedanya di mana? Itu di dalam Suta itu jelas Bahasa palinya Di yang pertama Gak ada ini Gak ada Tapi begitu di yang kedua Tercantum jelas banget ini Dan majima patipada gak disebut Gak disebut Ya jadi jalan mulia berunsur 8 Bisa berfungsi sebagai majima patipada Bisa berfungsi sebagai duka niroda gamini patipada Kan beda tuh majima patipada dengan Patipadanya sama gak? Sama Tapi depannya Lain Nah ini logika saudara-saudara Ya permainan logika Logika kata-kata Tapi impactnya beda Impactnya Sangat beda Di dalam cara hidup Ya Kalau yang di pertama Itu tidak ada Untuk memadamkan duka Supaya mineralisasi nibana Gak ada Pokoknya dua ekstrim ini Gak bermanfaat nih Solusinya yang ini nih Ya kan Sebagai way Of life Ya way of life ya Nah Begitu di yang empat kesenjataan mulia Objektifnya udah lain Bukan way of life lagi sebenarnya Lebih menyeluruh Ya lebih komprehensif Lebih komprehensif Ya jalan mulia berunsur 8 Nah ada kelompok banyak Ini adanya di suta lain Tidak dijelaskan di dalam Dama Cakapawa Tanah Suta Kan orang tanya Pengertian benar itu yang kayak Bagaimana gitu kan ya Begitu ya Nah pengertian benar ini seperti ini Ya Saudara-saudara harus baca Samaditi Suta Nah ada disitu Samaditi Suta Nah itu tentang pengertian benar Baca pengertian benar itu apa Begitu ya Jadi itu dilihat ya Samaditi Suta ini Mengerti empat kebenaran mulia Mengerti yang lampau Mengerti yang akan datang Mengerti yang lampau dan yang akan datang Mengerti patica samupada Mengerti tilakana Dan seterusnya dibanyak nih panjang Samaditi Suta Panjang Itu kalau diterjemahin bagus Udah ada terjemahannya Search on Google Suta Central Cari Suta Ketik Samaditi Suta Dapet Dia ada pilihan Bahasa Pali Bahasa Inggris Bahasa Vietnam Bahasa Mandarin Nah ada Pilih bahasa Indonesia Cek ada Sudah ada Samaditi Suta Jadi saudara-saudara Umat budaya itu Kalau bisa sekarang kan HPnya udah canggih-canggih tuh Ya Masuk Ke website Suta Central Di situ Suta banyak Suta itu Sudah diterjemahkan semua Ya Ada Sudah diterjemahkan semua Jadi ada Ada Samaditi Oh bingung Samaditi Ada kan di sutanya Oh ada Nah klik Kelihatan di situ Jadi integrated Bacanya Baca satu Suta Bisa impact ke 15-20 Suta Nah baca itu Bisa seharian penuh Nah seharian penuh Kalau tak terinterupsi Itu sama dengan Bawana Tidak ada Loba dosa moha Saat itu Mantap kan Satu hari penuh Tidak ada Loba dosa moha Caranya begitu ya Bawana Ya pikiran benar Terbebas dari Keserakaan Kebencian Kegelapan batin Pikiran melepas Ya nekama Pikiran melepas Kelompok sila Moralitas Ucapan benar Ucapan yang memenuhi Empat syarat Ucapan itu harus Sesuai kenyataan Ucapan itu Beralasan Ucapan itu Bermanfaat Dan ucapan itu Tepat pada Waktunya Nah Saudara-saudara Ini penting nih Ucapan benar Ya Ucapan itu Ucapan itu Sesuai kenyataan Beralasan Bermanfaat Tepat pada Waktunya Saudara-saudara Ini kelompok sila Ucapan ya Saudara-saudara Belajar Pancasila Budis kan Ucapan benar Berucap yang benar Itu tidak Berbohong Benar gak Ya Tidak berbohong Bergunjing Berbohong gak Enggak kan Melanggar gak Pancasila Enggak kan Enggak melanggar Pancasila loh Bergunjing Tidak melanggar Pancasila Enggak berbohong Betul gak Enggak berbohong Tapi dia melanggar Jalan mulia Berunsur delapan Paham Ya Melanggar ini Melanggar sila Dari jalan mulia Berunsur delapan Kan sila juga Ya Jadi Kalau mau dilihat Seperti itu Ya Arahat Kan tidak akan Melanggar Pancasila kan Ya Arahat juga Tidak akan Melanggar ini Tidak akan Melanggar ini Jadi Arahat Bisa bergunjing Nah Yang ngaku Arahat Ajak ngobrol Bergunjing Kalau dia bergunjing Bukan arahat Kan gampang tuh Kriterianya jelas Sama-sama sila loh Beda tapi Kualitetnya kan Ini sila Untuk padamnya duka Nah sila Untuk padamnya duka Ini Artinya Mereka yang sudah Padam duka Kan arahat Pasti dia Enggak melanggar ini Paham gak Ya Sekarang jadi Lebih akurat Tentang silanya Ya Ya saya ngomong begitu Karena banyak yang Ngaku buddha Sekarang Buddha baru Arahat lah Begitu habis Wipasana Ngaku Udah mencapai Arahat Nah Kan repot Ya Ngetesnya banyak Sebenernya Ini akurasi Ini akurasi Presisi Ya Kalau memang ini Ini nih harus nih Wajib ini Hukumnya Gitu Ya Perbuatan yang menghindari Pembunuhan Pencurian Ya Perilaku seksual yang salah Ya Ini secara Just money Penghidupan pencarian benar Para biku mendapatkan Segala sesuatu Makanan minuman Hanya dari pindah patah Tidak berjualan Tidak meramal Dan seterusnya Nah Ini ada linknya nih Di Damacakap Awatana Suta Hanya Judulnya Detailnya Ada di Winaya Pitaka Ada juga di Suta Ya Kalau yang di Suta Itu disebut semua tuh Sampai meramal Segala macam Itu gak boleh Ya Ngobrolin perbintangan Dan sebagainya Tidak boleh Itu melanggar Ya Apalagi dia arahat Gak bakalan tuh Ya Tidak bakal Ini terjadi Ya jadi Saudara-saudara Kalau kita mengetahui Seorang biku Seorang biku Itu Tujuannya apa? Mereka bertujuan Untuk merealisasi Arahat secepatnya Betul gak? Makanya pakai jalan pintas Jadi biku Gitu kan Artinya Ya Dia memiliki Aspirasi itu Kalau dia memiliki Aspirasi itu Kan Harus ada Rol modelnya kan Rol modelnya Arahat Betul gak? Nah kalau Rol modelnya Arahat Tindakannya harus Begini Harus Begini Nah kalau Tindakannya harus Begini Kita sebagai umat Bagaimana Berhadapan dengan mereka Kita harus dukung Supaya mereka Melaksanakan Seperti ini Harus dukung Jangan Dipreteli Didukung Yang gak Enggak Ya Saya belum lama ini Dipesankan oleh Seorang biku Senyot Keinginan untuk Maju Itu adalah Cita-cita Tapi melekat Terhadap Keinginan Untuk maju Tanha Ingin naik Sampai puncak gunung Good Bagus Ketika jalan Waduh Puncak gunung Puncak gunung Susah banget Ya naik Puncak gunung Nah Capek gak? Capek Tapi Ingin naik puncak gunung Oke Good Sekarang saya kerja Selangkah Demi selangkah Dengan semangat Terus Nah Beda Efeknya Beda Nah Kalau kita Bekerja dengan Kemelekatan Sampai ketujuan itu Pasti kerjanya Capek Dan stressful Tapi kalau kita Ingin mencapai Ketujuan